Intro Baik pendengar di mana pun berada, terima kasih untuk Anda masih mendengarkan seran kami Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Nah untuk program berikutnya kita akan sigmak ini paradigma Paradigma, paket acara pendidikan agama dan hidup pekerti perusahaan RRI Tanjung Pinang Berinteraksi langsung bersama narasumber kami tentang keimanan dan ketakwaan Alhamdulillah Kita kembali setelah sekian lama sekian bulan tak bertemu di udara lewat acara paradigma Alhamdulillah Dengan izin Allah dan mudah-mudahan ini berkah Pertanda COVID sudah akan menyerah insyaallah Kita kembali bersuah Untuk berbincang-bincang Menyampaikan berbagai hal Apapun nanti yang akan kita bicarakan Tujuannya adalah Untuk memperluas pemahaman Memperteguh keyakinan Terhadap Ajaran dalam agama kita Islam yang suci Dan sebagaimana biasa Saya tidak sendiri Ditemani oleh Ustadz-ustadz yang gagah berseri Cuma macamnya kita disini tidak kompak Karena baju kita macam-macam warna Yang pertama Ustadz Madjen Assalamualaikum Ustadz Agak beda saya tengok ini Biasanya kalau dia ikut hari-hari Jumat itu segar dia Apa jadi nih Alhamdulillah memang Yang itulah yang kata Nabi yang pernah disindir kepada sahabah Ketika sahabah hasil merengk-rengek kepada Nabi minta kaya Kata Nabi Kaya itu nomor tiga sahabah Yang itulah Jadi apa ya nomor satu ya Rasul Ketenangan Yang kedua Kesehatan Nah tadi Ustadz Madjen yang mengatakan sehat Alhamdulillah Walaupun barangkali kita tidak tahu Tadi malam dia keletihan Sehingga terbawa sampai pagi ini Sampai baiknya jikir dan amalan itu Kalau malam Yang penting ini tidak menginjar Tidak juga mempunyai Ustadz ya Mohon maaf ya Yang kedua Nah ini Ustadz yang tak kalah gagahnya Ustadz Haji Alias Hiramastion Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Wabarakatuh Kalau Ustadz ini kita selalu Tidak payah menengok Tersebut nama Terbayang kita kesegaran Ya Baiklah para pendengar Hadiman-Diman Seja berada Banyak sikap yang Allah dan Rasul ungkap Dalam agama kita Dan ada yang tidak disebut di Quran Tapi dibicarakan juga Tapi hal-hal yang kadang-kadang Dasar itu Allah bukan sekedar membicarakan Bahkan menyampaikan ancaman Dan belum lama Kita semakin pandai Dengan istilah baru Yang namanya Khuak Tadi Kalaulah kita tidak dengar di media Khuak itu apa Bingung juga Ustadz Majan ya Apalah Khuak Rupanya Berita bohong Berita bohong Yang arahannya Kejalanan adalah Mengacaukan pikiran Jadi kalau orang mudah Terprovokasi oleh itu Nah mungkin Mungkin kena undang-undang Itu ya Ya kan Walaupun dia Barang siapa Barang siapa Menyebarkan Menyebarkan Kabar yang tak benar Besar kemungkinan Dia akan terbakar Atau terkapar Dula Dula huak Dan ternyata 1400 tahun yang lalu Ini sudah ada Jaman Nabi Di jaman Nabi Sehingga Sahabat bertanya Jadi kalau huak ini Kalau bahasa agamanya Fitnah Ada seorang sahabat Nanti Ustadz kita akan menjelaskan Bertanya Ya Rasul Mempitnah Dengan mengumpat Itu apa bedanya Ini ketika Nabi Menjelaskan tentang Soal humajah Wailulikul Lihumazatillumajah Kata Nabi Mempitnah Itu adalah Mengade-ngade Bahasa kita mengade-ngade ya Tadjain ya Mengade-ngade Yang tak adepun Dia dadakan Jadinya ada Kalau Istilah kampung kita Di Sumatera Khojo 500 Tak khojo pun 500 Itu ya Terus mendingan ya Bagus tak khojo 500 Aku ini enggak ini Kata Nabi Engkau mengade-ngade Tapi Saking pintarnya Kita mengolah Kata-kata itu Orang jadi yakin Dan ini Allah tunjukkan juga Siapa orang ini Di akhir surah An-Nas itu Minaljin Natiwan An-Nas Jadi Benar-benar Tidak ada Jadi tak ada Pembuktian Bang Tapi Nyata Kenapa Sangkin pandainya Mengolah kata Orang percaya Misalnya Kalian tahu tak Kenapa Ustadz Jen sama Ustadz Asya Tumah melihara Jenggot Nah Itulah kekuatan dia Diakini Akhirnya yang tak punya Jenggot pun Berusaha Mati-matian Sementara Pada malam hari Dia mengatakan Lahaulah Walaku Karena Kontradiksi Itu kan Jadi Kalau jenggot Itulah Sumber kekuatan Sakit hati Orang yang tak punya jenggot Aku lemah Kata ya Dia pun Membuktikan Bikin pembuktian Aku nak tantang Ustadz yang kedua Betul lah Dia kuat Itulah para pendengar Lalu Mengumpat itu apa Kata sahabat lagi Mengumpat itu Orang itu Benar Benar-benar Melakukan Satu Kebohongan Kejahatan Benar Tapi Awak jadikan itu Sebagai sumber Memojokkan Jadi sebenarnya Kita bisa menyampaikan Eh Itu yang lewat tadi Hati-hati ya Kenapa bang Saya Ya udah kena Begitu dia lewat Hilang pakaian Warisan ayah saya Dia pakai Aduh Boleh Menyampaikan Kebohongan Kejahatan orang Kepada orang lain Dengan tujuan Supaya Jangan kena bang Ini tidak Itu maling Saya yakin Kakek neneknya pun maling Lah ini Bahaya tuh Padahal dia seumur Dengan orang ini Bicara kakek nenek Nah Sekarang Kita tanyakan Kepada Ustadz Ali Yasser dulu Nah sebenarnya Apa yang disampaikan Oleh Allah Dan Rasulnya Tentang fitnah ini Ustadz Terima kasih Ustadz Bang Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillah Wassalatu Wassalamuala Rasulullah Rasulullah Waala Al-Ali Wasafi Yajma'in Amba Ba'du yang saya melihatkan Tentu saja Senior saya Dua-duanya Ustadz Ali Yusrin Selanjutnya yang saya melihatkan Ustadz Majan Dan pendengar sekalian Yang dirahmatilah Allah Sebenarnya Kalau kita merujuk Kepada Al-Quran Dan hadis Fitnah ini memang Dibahasa Diterjemahan kebahasa kita Indonesia Sedikit lebih luas Fitnah Di istilah Bahasa Arab Dibanding Fitnah di istilah kita Kalau fitnah dalam bahasa Arab itu Secara global Ia adalah As-sa'yu Fi Al-fasad Fil-ordi Fasada Berusaha Dengan bentuk Apapun Membuat kerusakan Di muka bumi Antara manusia Itu fitnah Dalam bahasa Arab Kalau arti dasar Bahasa Dalam bahasa Arab Fitnah itu Sebenarnya adalah Ikhtibar Menguji Katakanlah dulu Ada emas Atau perak Ingin dibuktikan Apakah itu Asli atau tidak Orang Arab akan mengatakan Fatah na'ad-zahab Orang ini Fitnah Zahab ini Atau emas ini Yang ini dia bakar Jadi pendengar sekali Ini rahmatullah Kalau kita melihat Dari asal bahasanya Fitnah itu Sebenarnya salah satu Mudarat besarnya Memang akan Mematikan karakter orang Atau mematikan mental Orang lain Harga diri orang lain Tetapi Dari satu sudut yang lain Jika orang yang Fitnah ini Terbukti tidak ada Dan dia sabar Dia berusaha membela diri Otomatis nanti Dia akan Bagaikan emas Jadi fitnah adalah Cobaan Bagi orang yang Fitnah Tapi yang memfitnah Itulah Datang agama nanti Dengan jelas Baik dari Al-Quran Atau hadis Yang melarang itu Dengan total Bahkan kalau Kita Kita kaji lagi Kembali ke fokus Bahasa tadi Fitnah dalam bahasa Indonesia Seperti yang disampaikan Menganda tadi Mustad Al-Yusrid Mengada-ada kepada orang lain Sebenarnya fakta tidak ada Tetapi Dibuat Memang sebegitu rupa Seakan-akan Iya Seakan-akan Benar Itu fitnah Jadi dalam bahasa Arab Sebenarnya kalau fitnah Yang dibahasa Indonesiakan kita ini Lebih condong Dia itu Qawlus zur Ataupun buhtan Buhtan itu menuduh Amal fitnah Jadi Fitnah dalam bahasa Arab Lebih luas Dari bahasa Indonesia Saya rasa kira-kira Demikian pendahulun Baik Saya Latar belakang Kejiwa Bersama Jadi kita orang Islam Pada umumnya Bukan tidak tahu Sebenarnya Walaupun kita Tidak nampak dalilnya Tapi kita bisa merasa Bahwa Remeh temeh Mencemohkan orang Ini kan semua Sinonimnya fitnah Jadi yang saya tanya Ustaz Ustaz Madjen Apa yang mendorong orang Kok bisa Semenemenah Melepaskan Kata-kata Yang kata-kata Tidak ada faktanya Tidak ada bukti Tapi kok Kuat sekali Menyakinkan orang lah Bahwa maling itu dia Yang gitu Silahkan Ustaz Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Hamdan wa syukran Lillah Salatan wa salam Ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawalah Wa ba'ad Yang saya hormati Buya saya Senior saya Yaitu Haji Adi Surian Siman Juntak Yang saya muliakan Saya hormati juga Oh Haji Hadiah Sir Nasution Bukan guru saya lagi ya Tapi tuan guru Sudah ya Belagi dalam masalah ilmu VK ini Dan penegara Yang berbahagia Jadi begini Bu ya Sedikit kita uraikan ya Kalau kita lihat sejarahnya Fitnah ini ya Al-fitnah itu asad Fitnah itu lebih kejam Daripada pembunuhan Dalam ayat lain mungkin Ustaz ya Al-fitnah itu akbar Min al-qadz ya Fitnah itu Lebih besar akibatnya Daripada pembunuhan Seperti yang dikatakan Bu Yali Surian tadi Bahwasanya fitnah Sejak 1400 tahun yang lalu Sejak daripada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Itu sudah ada ya Tetapi Alhamdulillah Orang-orang yang ada Di sekililing baginda Rasul itu adalah Orang-orang yang istiqamah Dalam imannya ya Betul-betul setia Zahir dan batinnya Kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Berlanjut Sesudah itu Bagaimana fitnah terbesar Pada zaman Usman bin Afan Yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabak Yang disebut dengan Sabaiyah Syiahnya Rafilah Sehingga sampai pada Sina Ali Timbulnya perang Jamal Perang Sifin Muawiyah bin Abu Sofyan Sampai Kita lihat fitnah tersebut Sampai sekarang ini ya Dan sampai Fitnah yang terbesar Yang terjadi Di negara yang kita cintai ini Yaitu Bagaimana fitnah Yang namakan Dewan Jenderal Yang dilakukan oleh PKI Laknatullah Jadi intinya Bagi saya Fitnah itu memang kejam Kita lihat sejarah Bagaimana PKI Memfitnah pada Dewan Jenderal Sehingga Timbulnya pemberontakan Hampir Audnya bangsa kita ketika itu Sampai kepada sekarang ini Fitnah yang terbesar Kita rasakan Selaku umat Islam Sekarang ini Bagaimana fitnah Yang melanda pada Habibina kita Yaitu Habib Rizib Sihab Semoga Allah Meridoinya ya Jadi intinya Buya Bagi saya Kasarnya ya Kasarnya Orang yang tukang fitnah Itu ya Orang yang tukang fitnah Itu Boleh dikategorikan Dikategorikan Sifatnya Sama dengan Sifat PKI Jadi saya Kenapa Seperti yang dikatakan Buya tadi Ditanya Kenapa orang suka Memfitnah Boleh jadi Secara psikologisnya Salah satunya Dia ingin selalu Jiwanya itu Ingin selalu dihargai Dihargai Ingin selalu diangkat Sehingga Timbul jiwanya Tersebut Menganggap remeh Akan orang Jadi Kalau bahasa Kita bikin Selewengkan sedikit Biar enak Ngomongkan Ya Pitnah itu Pitnah Kalau di kampung Saya pitnah Ya Sama-sama Oke Lanjut Insya Allah Jadi Ya Secara jabaran Fikihnya Telah diterangkan oleh Tuan Guru kita Jadi ya Saya cuma mengurahkan Sedikit saja Tentang sejarah Fitnah tersebut Alangkah kejamnya Alangkah kejamnya Nama fitnah Tentu Ketika kita sadar Bahwasanya Fitnah itu ada Tentu kita Persiapkan Diri kita Bagaimana Untuk Membentengi diri Pada Perkara fitnah Otomatis Dengan memperbuat Keimanan kita Kepada Allah Senantiasa kita Dengan jemaah Berjemaah Dan berjemaah Yang ketiga Yang paling penting Jadilah diri kita Apa adanya Jujur Jangan Jangan mengadeng Gak usah Gak usah Kepoh Insya Allah Demikian Baik Terima kasih Saya perlu Untuk Ustaz Aliasir Sebab Ada Dukan Latar belakangnya Kenapa Dimampit Pasti Ada sebab Jadi yang kita Lihat kadang-kadang Salah satu Yang menonjol Orang itu Dipitnah Karena Orang yang Mau fitnah Ini Kalau Jualan Jualannya Kalah Dengan Yang dipitnah Ini Jadi ada Faktor Iri Nah Yang mau saya tanya Saya mau saya Aliasir Karena kita pun Allah Perintahkan Berhati-hati Wamin Sarih Hasidin Iza Hasidat Ini kan Hati-hati Ini Berlindung Apa Ustaz Hubungan Dengki Hasidat Ini dengan Fitnah Menarik Terima kasih Senara saya Ustaz Nelius Jadi Pendengar sekalian Yang dirahmasi Allah Sangat Kaitan antara Dengki Dengan Fitnah Sangat Besar 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 sekali Makanya Kalau kita Melihat Hadis Sebenarnya Allah Wa inna Fil Jasad Ingatlah Dalam diri manusia Itu ada Satu mudroh Satu gumpal Daging Apabila dia baik Baik seluruhnya Apabila buruk Buruklah seluruhnya Dengki Ini memang Penyakit Pertama Di umat Yang ada Manusialah Atau makhluk Secara umum Hasad Iblis Kedengkian Iblis Kepada Nabi Adam Karena Melihat Iblis Itu Lebih baik Ana Khairum Min Jadi Sebenarnya Kalau ada Pertanyaan Penyakit Apa yang Pertama Timbul Di Makhluk Ciptaan Tuhan Jawabannya Ana Khairum Min Saya Lebih Baik Dari Dia Kenapa Dia Harus Begitu Saya Tidak Menerima Pembagian Tuhan Tidak Ridho Jadi Boleh Dikatakan Memang Dengki Dan Jauhnya Hubungan Dengan Allah Salah Satu Faktor Yang Taling Besar Membuat Orang Fitnah Dan Yang Lain Saya Kira Demikian Baik Kemudian Saya Baru Teringat Ustadz Mengiklian Saya Tentang Cinta Segitiga Antara Kobil Habil Dan Iklimah Di Tengah Kenapa Pula Bapakku Tak Mengasih Aku Iklimah Katanya Kan Dalam Pernikahan Silang Tidak Menikahi Dikandung Akhirnya Akibatnya Itulah Yang Kita Baca Di Quran Yang Tadi Ustadz Jain Mengatakan Al Fitnah Itu Lebih Besar Dosa Dari Membunuh Sehingga Karena Takut Tidak Kebagian Kobil Pun Teganya Membunuh Adik Dia Ini Barangkali Yang Menjadi Pedoman Bagi Kita Para Pendengar Nanti Kalau Kami Terus Tanya Ini Kita Tidak Kebagian Lagi Pendengar Jadi Kita Bukalah Ya Bang Bang Sarudin Kita Bukalah Lain Telepon Kita Berapa 0771 2700 Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Dari Siapa Ini Pak Pak Suara Itu Macam Lain Pak Mereka Mereka Suara Semakin Mereka Kalau Tadi Pak Akan Tak Sebut Nama Saya Pikir Ini Bujang Dari Mana Ini Masa Yang Mendengarkan Siapa Silahkan Siapa Yang Mendengarkan Ya Ya Kadang Kadang Masalah Pitna Ini Sumber Sumbernya Dari Mana Ini Yang Kita Takut Ini Orang Lebih Takut Lagi Pada Ini Sikul Bih Ini Yang Takut Orang Daripada Kopi Orang Takut Kopi Bawa Masker Memang Betul Tapi Ini Penyakit Ini Kalau Kita Tidak Hancur Tidak Bersih Tidak 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 Tambah Penyakit Lagi Ini Dunia Berperang Sana Perang Sini Ini Coba Lihat Masalah Pancasila Jadi Penyakit Masalah Kita Timbul Disini Ini Itu Bimakanu Yak Zibun Benarnya Bimakanu Yak Zibun Inilah Orang Yang Mabuk Dunia Ini Apakah Obat Ujung Ini Kita Harus Obat Kita Berantem Manusia Ini Orang Yang Mabuk Mabuk Dunia Kita Takut Daripada Virus Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada Ada Lagi Ini Tadi Dari Pak Atan Di Penyak Jadi Beliau Nistat Aktifnya Di Penyakit Jadi Kalau Nggak Cari Dia Silahkan Halo Assalamualaikum Mbak Ustadz Assalamualaikum Bapak Dari Siapa Dimana Jalan Kota Piring Pak Nasrun Pak Nasrun Silahkan Pak Nasrun Iya Saya Menarik Fisna Fisna Ini Dimiliki Oleh Orang Dari Kalangan Bawah Sampai Atas Sampai Kalangan Atas Dari Orang Pandai Sampai Bodoh Ya Ulama Pun Iya Betul Ulama Pun Juga Bisebak Kadang-kadang Juga Juga Gitu Ya Jadi Gitu Untuk Sekarang Bagaimana Bagaimanapun Al-Quran Dan Bisa Iblis Baya Yang Ustaz Ustaz Yang Iblis Setiap Waktu Setiap Saat Mencari Kelah Lobangnya Ya Kita Yang Ulama Diantu Sama Ulama Ulama Itu Iblis Yang Setan Pula Yang Amalannya Kurang Itu Kaya Pak Ustaz Ya Amalannya Kurang Setan Ya Pak Iya Betul Jadi Kita Itulah Bagaimana Caranya Kita Iblis Setan Itu Bisa Kita Indari Lah Saling Mengingati Betul Dari Kelas Bapak Rakyat Jilata Sampai Pejabat Tinggi Ya Ulama Sama Ulama Betul Suka Lihat Ulama Sama Ulama Kamu Gak Mak Krupuk Saya Bukan Kamu Sama Itu Jadi Sipanya Marilah Bersama Ya Pak Ustaz Ya Kita Memberi Kejernihan Sumpah Ulama Sama Ulama Sama Aktif Sumpah Tidak Iblis Kita Bisa Indari Dari Pemerintah Kita Sosiasikan Lah Kami Kepada Masa Iblis 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 Bisa Bersatu Al-Quran Betul Amin Iblis Dan Syaitan Itu Bisa Antitipasi Pak Ustaz Inilah Salu Memberi Motivasi Kami Bisa Berjalan Melurus Melihat Al-Quran Jadi Jangan Pula Ustaz Jadi Syaitan Ya Pak Iblis 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 Nggak Stand Dengan Itu Pak Ustaz Nggak Berani Kekuan Kelasnya Pak Ustaz Salu Memberi Motivasi Al-Quran Dan Sapi Dan Suna Suna Untuk Untuk Yang Positif Yang Allah Itu Pak Ustaz Assalamualaikum Walaikumsalam 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 Kota Piring Ada Masjid Nuruddin Sambil Menunggu Ini Saya Cuman Menanggapi Saja Nanti Menjawabnya Usah Usah Tentang Sebuah Cerita Bang Bang Saruddin Jadi Seorang Bertanya Kok Kadang-kadang Sehatan Luar biasa Lebih pandai Dari kita Jadi kata kawan Ya iya Kalau kita Bikin Level Kalau yang Digodadu Sekolahnya Tama SMP Yang menggodanya Sehatan Tama SMA Ya enggak Pak Z Ya kan Mungkin SD Kalau yang Digodadu S1 Oh Langsung Sehatan S2 Teruntangan Nah Jadi Yang Saya tanggapi Lagi Sebelum Dijawab Nanti Yang Kata Orang Tua kita Pak Atan Dipuluh Peningat Betul Pak Atan Saya Pak Atan Mengingatkan Saya pada Satu Ayat Ayat 16 Surah Al-Isra' Jadi Sebelum Sebelum Ketika Jadi Betul Jadi Jahirnya Kita Sekarang Ketakutan Dengan Covid Tapi Sesungguhnya Virus Yang lebih Hebat Ada Dalam Diri Kita Juga Yang Dibawa Oleh Iblis Itu Sifat Iri Dan Denkki Jadi Silahkan Pak Ust. Aliasir Untuk Menjabarkan Ini Terserahlah Yang Satu Apa Atan Terima kasih Begini Pendengar Sekalian Yang Dirahmati Allah Pertanyaan Orang Tua Kita Tadi Pak Antan Apa Obat Penyakit Itu Yang Kita Tangkap Itu Jadi Sebenarnya Memang Iblis Dan Syaitan Adalah Musuh Yang Jelas Bagi Manusia Sesungguhnya Syaitan Itu Adalah Musuh Jelas Senyata Bagi Kalian Tetapi Di Ayat Yang Lain Disebutkan Syaitan Itu Sebenarnya Kekuasaannya Itu Adalah Atas Orang Yang Mengikutinya Yang Memang Sinyal Itu Dia Ikuti Tapi Kalau Sebenarnya Penyakit Yang Paling Utama Itu Nafsu Jadi Nafsu Manusia Itu Jika Tidak Diisi Dengan Obat Yaitu Al-Quran Petunjuk Wahyu Al-Quran Hadis Bergaul Dengan Orang Saleh Terutama Itu Nanti Lebih Berat Sebenarnya Godaan Nafsu Itu Merubah Pribadi Seseorang Daripada Iblis Jadi Kita Manusia Ini Ada Satu perkataan Ulama Saya Tertarik Memperhatikannya Sebenarnya Sebenarnya Syaitan Ini Dia Memang Salah Kita Selalu Menyalahkan Iblis Dan Syaitan Tetapi Penyakit Yang Besar Itu Sama Kalau Ada Orang Bertanya Misalkan Di bulan Ramadan Syaitan Itu Di Hadis Menzakah Beruntung Orang Yang Terus Berusaha Membersihkan Diri Nafsunya Di Wallahu Alam Saya Rasa Kalau Untuk Fitnah Ini Salah Satu Obatnya Adalah Pertama Kembali Memuhasabah Diri Hubungan Kepada Agama Dan Terutama Yang Paling Sangat Berpengaruh Dalam Perilaku Seorang Adalah Bergaul Dengan Orang Orang Salah Saya Rasa Itu Tanggapan Ya Bukan Dengan Orang Orang Salah Ya Soleh Sama Silahkan Ustaz Jen Diteruskan Tangkapannya Dari Yang Dua Macam Ini Sikira Sama Pertanyaan Oke Ya Jadi Ya Udah Diambil Dua-duanya Cara Mengatasinya Kan Tama Utama Lagi Jadi Gini Menurut Saya Kalau Masalah Fitnah Ini Mengatasinya Saya Kira Tidak Sepenuh Tergantung Ilmu Ya Kalau Seperti Yang Dikatakan Tadi Oleh Bu Ya Oleh Tuan Guru Jadi Kalau Masalah Ilmu Iblis Itu Lebih Tinggi Ilmunya Ya Seperti Anak Khair Min Ho Ya Dia Tidak Mengakui Bahwasanya Dia Di bawah Kelas Pada Nabi Adam Ale Salam Tetapi Intinya Disini Bagaimana Sebelum Ilmu Kita Terapkan Rasul Itu Mengajarkan Adab Dulu Ya Betul Akhlak Ya Jadi Seperti Yang Dijabarkan Oleh Ustadz Adiyashir Tadi Bahwasanya Asalnya Itu Memang Penafsu Tidak Terlepas Dari Iri Dan Denkki Iri Dan Denkki Kita Jadi Oleh Sebab Itu Seperti Yang Saya Katakan Dari Kembalilah Kita Jadilah Diri Kita Apa Adanya Jujur Kita Andai Sesuatu Itu Belum Bisa Kita Jangkau Jangan Memaksakan Diri Untuk Menjangkau Intinya Sedara Kona Apa Adanya Ibarat Pertanyaan Jangan Asal Jawab Asbun Sesuaikan Kenapa Ini Bahayanya Ini Pengembangan Penjawaran Tadi Jadi Kata Pepatah Salah Satu Hasrat Yang Terpendam Dan Ingin Dikeluarkan Supaya Kita Ingin Lebih Lalu Dipersengkat Jangan Hanya Merasa Pandai Yang Lebih Utama Cobalah Pandai Merasa Ya Itu Kan Jadi Ini Kan Kepemahaman Ini Coba Kita Bikin Contoh Yang Real Kita Mungkin Terlibat Di kejahatan Saya Makan Kejahatan Ini Langsung Kita Berbenturan Dengan Allah Sekarang Mungkin Kita Datobat Tapi Masa Masa Dulu Enggak Kalau Kita Jemaah Masa Masa Kecil Sekolah Disampaikan Oleh Pengurus Masjid Ini Semang Terawih Imam Kita Ada Tiga Pertama Om Sahuddin Yang Kedua Ini Yang Ketiga Ini Dan Tiga Tiga Jadi Jadi Kita Yang Makmum Ini Kita Sudah Kenal Yang Tiga Tiga Ini Lalu Hati Kita Mengatakan Saya Suka Sama Bapak Itu Yang Tua Itu Kawan Jawa Apa Kau Yang Tua Pula Kita Balas Dia Itu Memang Tua Tapi Kalau Baca Hati Hatu Putus Satu Nafas Hati 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 Cepat Cepat Nah Disini Sudah Mulai Kita Berbenturan Dengan Dengan Allah Ini Sementara Kalau Bawaannya Lambat Lambat Ini Pitnah Mudah Tapi Lambat Dasar Penyakit Mengek Coba Itu Ini Ketangkap Sama Kawan Ya Nampak Sehat Mudah Tapi Mengek Penyakit Padahal Dia Sabar Latuhar Rikbihi Lisana Kalita Jalabih 16 Surah Al-Qiyamah Jangan Cepat Cepat Lidah Digerakkan Kata Allah Hanya Gara-gara Igin Cepat Selesai Lah Itu Kan Pilnahi Kalau Sudah Jangan Ketanya Wajib Lah Tapi Kita Lawan Kenapa Tak Sampai Yang Itu Malas Itu Saya Biarlah Jauh Kusan Daripada Caya Dari Makmum Orang Yang Benge Dua Bayangkan Itu Tadi Dan Orang Pun Kadang-kadang Kita Terpancing Terpancing Imam Terpancing Jadi Sama Dengan Menerceramah Inna Hula Kau Lung Fas Wama Wabil Haj Sesungguhnya Quran Ini Pemisah Tapi Kenapa Kamu Bikin Gurawan Kan Udah Kalau Kita Musawarah Kita Mau Bikin Isramirat Itulah Kata Ustaz Jin Sebagai Pengurus Saya Tuan Pendengar Saya Jemaah Saya Tanya Ustaz Lucu Tak Benceramah Tanya Sob Wama Wabil Jadi Kalau Memang Asik Lucu Lucu Tidak Usah Panggil Ustaz Yang Apa Itu Panggil Sule Sudah Biar Lompat Lompat Kita Kembali Tadi Hebatnya Setani Menebar Hasutan Supaya Kita Menjadi Pemisnah Maka Tadi Kendalikanlah Rasa Kalau Tidak Kita Yang Dikendalikan Ini Barangkali Sebatas Komen Aja Kita Tunggu Lagi Pemberikut Yang Ketiga Silahkan Para Pendengar Dimana Pun Seja Berada Di 0771 27 100 Jadi Ini Kembali Mungkin Sinonim Sambil Menunggu Ustaz Yang Tadi Kata Ustaz Muhammad Jin Bahwa Fitnah Itu Lebih Kejam Lebih Besar Dosanya Laini Ini Penjabaran Ustaz Lalu Bagaimana Apa Hubungannya Allah Mengatakan Rasul Al-Ma'un Fawailul Lil Musollin Lalu Tadi Wailul Likull Lihum Zatillum Ini Fawailul Lil Musollin Terima kasih Kita Tanggapi Se-alakadarnya Pendengar Sekalian Rahmat Allah Ustaz Senir Saya berdoa Yang saya Melihatkan Jadi Fawailul Lil Musollin Ini Menarik Saya Rasa Kenapa Tuhan Allah Subhanahu At'ala Mengatakan Celakalah Bagi Orang-orang Yang Solat Jadi Identiknya Kalau orang Solat Orang Taat Kenapa Harus Dihukum Lagi Jadi Ada Dua Pendangan Ulama Kita Sebenarnya Pertama Fawailul Musollin Orang-orang Yang Solat Tetapi Di Ujung Ujung Tinggal Tiga Menit Lagi Dia Kurang Meraihkan Kurang Memperhatikan Solat Ini Di Ujung Tinggal Tiga Menit Berkerjakan Satu Yang Kedua Memang Al-Musollin Orang Yang Solat Tetapi Solat Itu Tak Sempat Merubah Hatinya Bukan Solat Yang Satapi Orangnya Jadi Pendengar Sekalian Yang Rahmat Ya Allah Sistem Itu Sudah Sangat Hebat Sekalian Sudah Bisa Tetapi Jika Oknum Itu Memang Tidak Menghayati Dan Tidak Sepenuh Hati Untuk Sistem Maka Tentu Saja Tidak Akan Berbuah Seterus Sebaliknya Makanya Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Kita Perhatikan Ini Kita Tengok Ujung Ujung Ayat Ini Dua-duanya Itulah Penjelas Orang Orang Yang Solat Dan Berbuah Solat Jadi Inilah Pendapat Lama Kita Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ingin Memperjelas Lagi Di Ayat Berikutnya Orang Yang Ria Dia Ingin Pandangan Manusia Tidak Dari Hati Kecil Menyadari Hubungannya Dengan Allah Kewajibannya Kepada Allah Dan Yang Terakhir Orang Yang Solat Tadi Meskipun Dia Kerjakan Bukan Tujuan Untuk Memperbaiki Dirinya Tapi Justru Untuk Pamer Kepada Orang Lain Atau Ingin Selanjutnya Tidak Berbekas Pula Kepadanya Untuk Merubah Sifat Kikirnya Mereka Menegahkan Atau Tidak Mau Memberi Hal Yang Bermampat Kepada Orang Lain Padahal Tidak Tidak Sulit Contohnya Ada Jenis Manusia Apakah Memang Banyak Kinyatahan Hidup Tapi Ulama Menjelaskan Itu Katakan Sesuatu Barang Yang Tidak Bermampat Bagi Dia Atau Sangat Lanjut Assalamualaikum 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 Warahmat Dari Siapa Ini Dimana Ibu Mama Tio Di Trikora Ustaz Mama Tio Mama Tio Siman Junta Oh Siman Junta Juga Orang Baca Bukan Estion Silahkan Dia Dibilang Lagi Silahkan Jadi Bagi Saya Ustaz Yang Saya Bila Tadi Itu Menakutkan Menakutkan Kalau kita Kata orang Kita pakai Halusinasi Kita Berhalusinasi Di Akhir Hantinya Allah Itu Baik Sekali Dan Dia Rancang Kata-kata Anda Ada Kata-kata Apapun Kalimat Tulisan Yang Bisa Menandingi Quran Ini Dari Segi Apapun Dan Itu Allah Tantang Pada Surah Al-Bakarroh 23 24 Tapi Kita Kadang-kadang Remeh Luar Biasa Nah Poten Saya Sajan Apakah Ini Salah Satu Nyebab Pitna Itu Keluar Betul Indah Bahkan Dia Ramu Seperti Menu Untuk Untuk Menaikkan Derajat Kita Dengan Menjatuhkan Orang Kita Naik Nah Kenapa Ini Kan Mudah Dilakukan Karena Allah Sendiru Sudah Di Cincang Cincang Dia Jadi Menurut Saya Begini Bu Ya Dan Tuan Guru Ya Oh Salah Satu Yang Pertama Dulu Ya Yang Pertama Kejam Ya Namanya Fitnah Ya Salah Satunya Itu Umpama Ya Perumpamaan Ini Dalam Suatu Organisasi Ya Atau Umpama Instansi Atau Apalah Saya Selaku Anak Bu Ya Saya Berteman Dengan Ustaz Aliasir Sementara Bu Ya Seram Pimpinan Jadi Ketika Itu Saya Pindah Tempat Yang Baru Tempat Bu Ya Jadi Ini Perumpamaan Ya Tiba Tiba Ustaz Aliasir Mengatakan Pada Bu Ya Hati Hati Dengan Ustaz Zen Orang Ya Tipi Yang Begini Jadi Ketika Itu Ketika Bu Ya Sudah Manggil Saya Karena Saya Silah Bekerja Tempat Yang Baru Ya Komen Bu Ya Pertama Saya Tidak Melihat Masalah Du Awak Yang Saya Lihat Bagaimana Masa Kedepannya Komitmen Saya Alhamdulillah Namun Ketika Dalam Perjalanan Saya Hari Dengan Bu Ya Timbul Timbul Sesuatu Kan Tidak Akan Mulus Setiap Harinya Timbul Sesuatu Masalah Dengan Satu Masalah Dua Masalah Tiga Bagaimanapun Bu Ya Akan Ingat Ya Akan Ingat Oh Benar Tak Yang Dikatakan Hanya Sustadi Asir Ini Begini Begini Nah Salah Satu Kejam Fitnah Jadi Yang Kedua Seperti Tadi Kurang Cara Menanggap Menanggap Mengembenting Diri Pada Fitnah Kita Kadang Kadang Lupa Istilah Pepatah Orang Tua Tua Kalau Orang Tua Tua Kita Mengatakan Kalau Berteman Itu Jangan Terlalu Rapat Dan Jangan Terlalu Jarang Karena Kadang Terlalu Rapat Itulah Imbahnya Kepribian Kita Akhirnya Tanpa Kita Sadari Dibaca Oleh Orang Ketika Timbul Masalah Itu Mencuat Jadinya Pribadi Tersebut Mungkin Demikian Jadi Mungkin Sama Tadi Kenapa Kita Lebih Disuruh Pandai Merasa Daripada Merasa Pandai Sebab Kalau Sudah Pandai Sama Mampungkan Kebodohan Kita Tunggu Sambil Melanjutkan Yang Kita Sampaikan Tadi Begitu Hebatnya Setan Ini Ini Pribadi Saya Batin Jadi Kadang-kadang Kita Terbangun Tengah Malam Lalu Mau Sembing Tahajud Jadi Kita Ambil Lalu Terus Hati Mengatakan Mungkin Setan Udah Kayak Apa Adanya Saja Dan Saya Sering Itu Mengatakan Marah Di Batin Saya Buka Lemari Saya Tengok Baju Yang Saya Anggap Paling Hal Apakah Aku Pakai Kenapa 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 Itu Marah Di Batin Tentu Itu Dari Tadi Penghormatan Kita Kepada Allah Jadi Beda Dengan Orang Barangkali Yang In In Allah Hayat Murukum Bil Adli Adil Nah Kadang-kadang Kita merasa Sudah adil Padahal Tidak Nah Itu Barangkali Tadi Fitnah Tadi Tak ada Fakta Tak ada Data Sembah Yang Pun Begitu Saya Kadang-kadang Kalau Sembah Sunat Sering Saya Ulang-ulang Itu Ini Keklidahan Dikelukan Sama Sya Perasaan Ini Cepat Cepat Padahal Yang Menyuruh Sembah Yang Dari Kita Ketika Kita Tampil Kok Malah Yang Mengantuk Yang Lupa Padahal Kita Tidak Pernah Mencernak Memainkan Tuhan Jadi Kalau Tidak Ada Pemahaman Terhadap Apa Yang Kita Lakukan Ini Dekat Seperti Guyonan Baju Dacantik Dapake Gas Motor Hidup Mobil Dajalan Lambat Lambat Ketawan Mau Kemenang Tak Kemenang Mena Coba Mungkin Inilah Bagian Daripada Pawa Ilulil Musolin Dari Tadi Dia Bergerak Bergerak Dia Tak Kemenang Mana Coba Itu Jadi Para Pendengar Yang Berbahagia Masih Kami Tunggu Telepon Di 07 71 27 100 Padahal Macam Sembayang Tahjid Tadi Misalnya Ini Kalau Kita Renungkan Kita Bisa Macam Tertantang Kita Pernah Dipopularkan Sebuah Lagu Jangan Mandi Mandi Malam Tengah Mandi Kembang Tengah Malam Jangan Engkau Lakukan Kenapa Dingin Nah Kalau Quran Fatah Dari Sebagian Malam Itu Bangun Tapi Bangun Bukan Untuk Mandi Kembang Sembayang Kata Allah Kalau Mako Mam Mahmuda Jadi Bang Saharudin Bangun Saja Mau Sembayang Belum Lagi Sembayang Mau Saja Bangun Kata Allah Mau Sembayang Mako Mam Mahmuda Kami Angkat Keperingkat Kemuliaan Jadi Allah Yang Memberikan Kalau Mandi Kembang Mungkin Supaya Supaya Orang Menengokku Seperti Bunga Yang Sedang Mekar Betul Tapi Kan Bunga Tulai Juga Tapi Kalau Sudah Allah Yang Memuliakan Tidak Ada Siapa Yang Menghinakan Barang Kali Tadi Itu Yang Disampaikan Ketali Asir Pertama Fitnah Itu Mengujiki Kesabaran Yang Kedua Untuk Menampakkan Sebenarnya Yang Paling Hina Siapa Yang Terpitnah Ata Yang Mempitnah Jadi Kita Kembali Bertanya Kepada Sali Asir Apa Kiat Yang Bisa Kita Lakukan Atau Pendengar Kita Lakukan Karena Orang Yang Mengatakan Sabar Saya Sudah Habis Betulkah Itu Ustaz Menarik Terima Kasih Ustaz Pendengar Sekalian Yang Dimuliakan Allah Jadi Apa Upaya Atau Apa Al-Hal Mas Harap Apa Solusinya Pertama Sebenarnya Seperti yang Ustaz Maza Sampaikan Menguatkan Hubungan Kepada Allah Menguatkan Hubungan Kepada Allah Solusi Dalam Segala Lini Kehidupan Salah Satunya Penyakit Yang Begini Sebenarnya Hati Manusia Itu Makanya Tidak Heran Kalau Kita Melihat Hadis Baginda Nabi Sallallahu Sallam Itu Sendiri Sering Berdoa Ya Tuhan Yang Membolak Balikan Hati Kokohkan Hati Saya Kepada Agamamu Jadi Bisa Saja Orang Dalam Menghadapi Kehidupan Keadaan Yang Sulit Dan Seterusnya Dia Terpicu Untuk Melakukan Tergelincir Dari Jalan Agama Bisa Saja Mungkin Karena Pergaulan Dia Merasa Tersudut Dia Buat Namimah Mengadu Domba Dan Seterusnya Tetapi Catatan Besarnya Kenapa Agama Itu Dia Hanya Memberikan Peringatan Pertama Tahdir Peringatan Supaya Disebutkan Dosanya Besar Begini Begini Semua Itu Sebenarnya Adalah Supaya Menggugah Hati Manusia Sebenarnya Obat Yang Ini Dari Diri Orang Itu Sendiri Kalau Iman Semakin Hidup Dalam Hati Tersud 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 Tersud